. Berita terbaru hari ini, dikabarkan kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Kumala Wongso dibawa-bawa di dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tak hanya kopi cyanida, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib juga turut disinggung-singgung. Hal itu dinyatakan dengan ahli pidana firman Wijaya Pasa saat menjadi ahli meringankan di kasus pembunuhan Brigadir Yosua di PN Jaksel, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Ajudan Ferdi Sambo, Bripka Riki Rizak. Penasihat hukum Bripka RR mengaku bingung kliennya didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 Subsider pasal 338 Junto pasal 55 KUHP. Pengacara Riki bertanya apa akibat bila seseorang tidak pernah berbuat pembunuhan tapi didakwa pasal tersebut. Kalau dia tidak berbuat atau tarulah dia bingung tidak melakukan sesuatu. Apakah ada akibat dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal itu? Ucap anggota tim penasihat hukum Riki Rizal, firman kemudian menjelaskan penerapan pasal itu harus melihat sejumlah instrumen yang ada. Misalnya, ucap firman, soal gerakan tubuh yang menunjukkan kesamaan niat jahat para pelaku. Dia ikut menentukan tujuannya, dia memilih tempat, sarana, memilih alatnya, termasuk mengendalikan. Sebab, kalau kita hanya membaca 338, 340 seperti itu method of killing-nya tidak kelihatan. Maka harus bisa dideskripsikan secara logis, ujarnya. Dosen Universitas Tarumanagara ini menyinggung mengenai kasus keracunan seperti kematian Munir dengan Wayan Mirna Salihin. Kasus-kasus tersebut, ucap firman, bisa menjadi rujukan dalam penerapan pasal terkait pembunuhan berencana tersebut. Termasuk kasus arsenik pada jeruk yang diberikan kepada almarhum Munir, itu kan arsenik, harus adayakan sebagai instrumen. Kira-kira itu contohnya, beberapa contoh kasus cyanida misalnya itu sebenarnya kalau saya boleh saya katakan itu bisa menjadi putusan-putusan yang menjadi rujukan. Sekalipun mungkin yang mulia punya pandangan yang lain terkait asas itu, ucap firman. Ricky Rizal didakwa terlibat pembunuhan berencana Bripka Ricky Rizal Wibowo didakwa bersama-sama Ferdi Sambo, Barada Eliezer, Kuat Ma'ruf, dengan Putri Chandrawati melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir No Priyansah Yosua Huta Barat. Bripka Rer disebut jaksa mendukung dan mengetahui rencana Ferdi Sambo untuk merampas nyawa Brigadir J. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kata jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Senin, 17 Oktober 2022. Terima kasih telah menonton!